Bisa dijelaskan terkait dengan kematian anak kita ini awalnya seperti apa bisa terbongkar. Dan kami akan mendampingi perkara ini sampai tuntas. Awalnya seperti apa bisa terungkap ini Bang? Kalau awalnya sih memang sebenarnya itu dari pihak penyidikan. Kita sebelumnya sudah melaporkan juga Bang? Sebelumnya kita memang sudah melaporkan pada tanggal 22 kemarin. Ini makanya kita mengapresiasi penuh terhadap kinerja dari pihak koresa Aceh Barat. Kalau motif itu lagi sedang didalami oleh pihak penyidik, nanti terkes masalah perkembangan informasi dan disini. Coba sampaikan lebih lanjut. Ancaman pidana sih memang polisi menerakkan terkait pasal 388 yang terkait ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Bisa berkembang lagi Pak? Setelah hasil dari ekshumasi sekarang, ya mungkin nanti bakal ada perkembangan lebih lanjut. Harapan keluarga sendiri apa nih Pak? Ini mengungkap terus terkait peristiwa ini. Ya dari hasil dari pihak keluarga sendiri mungkin selama ini anak ini memang sering mendapat penyayaan. Kalau untuk itu kan memang sebenarnya itu anak ini kan memang bersama ibunya. Dan ibunya ini menitipkan kepada si tersangka selama Pak Kula. Nah itulah nanti motif itu yang bakal didalami oleh pihak penyidik. Kalau status hubungan suami-istri sebenarnya sudah bisa itu seperti apa Pak? Kalau untuk sama klien kami itu masih sah secara buku. Walaupun memang sudah bisa rumah. Berarti statusnya masih suami-istri? Masih suami-istri. Ini nanti rencana mau dibawa, dikebumikan di mana? Di daerah apa? Simulu. Kabupaten Simulu. Rencana setelah ekshumasi ini selesai, kita akan bawa jenazah ke kampung halaman ayah korban. Ke Simulu. Satu lagi Pak, saya mengapresiasi penuh terkait tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap... Terima kasih telah menonton!